selamat datang di channel umabibi setelah ini beres, disini akan ada kemeja alisan dan handphone tapi ini belum ada nih, biaya packing, pick up, charge dokumen, segala macamnya nilai barang ini belum ada nih, kita harus masukin di yang ini, yang tanda kuning nah disini dia lengkapin, kalau misalkan ada yang salah, ibu, ibu bener nih, dikirmi ke Surabaya oh ini di alamat tujuannya bukan Surabaya sih, oh iya saya salah kali gak bisa dibenerin disini sama si petugas, saya dibenerin nih, catatannya apa, misalkan catatan ini saya catatan A-A-A-A-A, biaya kick up 10 ribu, berapa sih biaya kick up biasanya? 50 ribu, berapa ya? 50 ribu, berapa ya? 50 ribu, berapa ya? biaya packing, biaya packingnya 50 ribu misalkan atau 56 dah, biaya bedain yang lebarannya misalkan 250 ribu, 150 ribu 350 ribu, 3,5 ribu, 350 ribu ada PPN gak nih? ada, ini defaultnya adalah iya defaultnya, tapi bisa dipilih juga tidak, terserah ya terus kemudian pembayarannya ini cash apa enggak nah kalau misalkan cash nanti kelihatan mana tadi duitnya? ini cash loh terangannya jadi gak ada isunya itu ya? iya tidak ada bisa diantara kita jadinya submit lah ini berarti sekarang, ketika udah submit, ini belum hilang kan? berarti dia masih ada di dia harus di klik yang bawahnya karifikasi petugas di submit ketika di submit, baru di sini bakal hilang tidak beres, selesai berarti sekarang, harusnya di sini harusnya, ini kan masih merah nih ya? harusnya sekarang jadi hijau jadi hijau kan? jadi selesai ini contoh dari yang dia tadi cekrek buktinya lah bukti barangnya harus ngelak-ngelak juga deh oh iya bener ada buktinya gitu ya nah sekarang yang ini siapa? siapa? nah sekarang di sini udah ubah jadi Jakarta tadi kan masih android ya? iya nah sekarang yang megang gue nih sebagai Jakarta lihat proyek trackingnya sekarang di klik nah, pemesanan petugas kan? masih di tanggal yang sama berarti proses itu ya? nah, setelah ini nah disini kan statusnya nunggap sih bu kalau nunggap, mau sampai kapanpun si Surabaya gak bisa ngirim barang gak bisa menggasin si petugas untuk ngirim barang ketujuan di Surabayanya harus gantung gitu kan? gak enak kan kalau digantung, bener ya? iya lah ales bisa terus setelah itu entar gue ngomongin dulu biar sorot biar sorot kamu gak dewas gitu ya? anak bener ya? udah kayak bergoyong orang luarnya kayak gini tuh ya? anaknya mana ya? sorry guys, ya nanti di edit ya guys ini kita tegitimin gue ya? jadi kalau dari itu belum itu ya? belum masih gantung karena belum ada instruksi belum ada instruksi lalu kita gantungin dulu aja ya? kita gantungin dulu sampai Surabaya tapi di gantung dulu mesti nunggap status ya? berarti ini jangan nunggap jangan nunggap jangan nunggap kemudian ini ke selat jalan atau manifest nah ini sebenernya disini ini kalau misalkan ada beberapa bisa di checklist kirim sini jadi misalkan sekaligus nganternya kan? oh ini barang ini ke Surabaya barang ini ke Surabaya checklist, 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 checklist gitu ini kan dari Android kalau customer dateng sekarang customer dateng ya? oh iya, siap ini kemudian udah ini sekarang ya? umuk-umuk ini sekarang ya? dateng gemuk mungkin gemuk lagi iya, ya gemuknya jadi merasa kan? Aduh Aduh Oh ga gungung Nah kalo tadi kan pemesanan melalui Sekarang pemesanan melalui sini Sekarang datang ke kantor Maaf ku, ibu kayaknya baru ya Oh iya saya baru Oh kalo gitu saya bikin membernya dulu ya Biar jadi member biar ke tracking Jadi dia harus masuk master Kemudian customer Ini masukkan Kan siapa ibu Ini kan karena admin Buka semua Cuma 2-3 doang Eh ibu apa ibu Siapa namanya Oh engga Bela Bela Eh gimana halnya 2 Bela 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 Atmail.com Tapi memang harus diminta email Iya dong Kan dia nanti bisa Android tracking ya Kalau ga ada yang beli email Gimana itu Kosongin aja gapapa Cuman data emailnya ga ada Dia juga ga bisa bikin sini Dia juga ga bisa bikin sini Desain dari Android Bapak Cuman keringnya Kosongin aja Nanti kalo ada seperti apa Gak ada seperti apa Gak ada yang datang aki-aki ya Siap Ki Oke Gantri yang ga bisa diisi lah Misalkan gini Bla 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 Gitu ya Ini kemudian Kalau ada kantar pesan Kantar pesan Ini ga wajib ya ibu ya Nah ini juga ga wajib Wah juga ga wajib Iya semuanya ga wajib lah Iya Kemudian submit Nah jadi si Aibu kan ini biaya ini Sekarang kita melakukan pemesanan Kayak tadi juga sama Jangan lupa di transaksi Kemudian customer Kemudian pemesanan Nah Personal ya tipenya Ya bisa perusahaan Bisa perusahaan Nanti ngangkut ke yang 1,1 itu Pajak itu langsung otomatis Pajak itu kan 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 Kalau disitu nanti keluar uangnya ya Udah dikarkulasi Otomatis Nanti ada rejiannya sih Yang personal Pajaknya 1,1 Kalau yang personal 10% Gitu kan Kemudian transportasinya Darat ya Dari Depok Ke Surabaya Kenapa saya pakai ini Karena ya tadi Di masternya Di master ongkir Master ongkir ini Saya baru memasukkan Yang darat Depok ke Surabaya Yang Jakarta Nah ini nanti penjelasannya Bagus nih Karena ini nanti Menyamput dari motor nih Kurang dari CC 125 Speed 125 Ya itu mau Bentar ya Bentar ya Gue udah lupa kalau yang itu Lu yang jelasin Nah ini Disini juga ada pasnya nih Pasnya Misalkan Kalau Dari Depok ke Surabaya Per kilonya Seribu Menestimasinya Setiap hari Keterangannya apa Ini karena saya baru darat Depok Surabaya Makanya tadi juga di Pemesanan Depok Surabaya Nanti ini juga bisa Dicek disini Di Gate.co.id Kargonesia Cari ongkir Nah Dicari ongkir Nih Nanti Ini yang Yang kata Bang Andes Semua dimasukin ke Halamannya Kalganesia Nah ini bisa Dicari 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 Surabaya Ini aja di Frame Untuk 24 Panjang sekian Ini sekian Ini sekian Ini sekian Oh Ini langsung ketahuan tuh Oh Cari ongkir Cari ongkir Langsung otomatis Yang diambil Adalah Yang terderang Iya kan Bisa ini Ataupun bisa ini Hasilnya yang jelas ini Iya Karena tadi 32 Per 1000 kg Jadi 32 Kan Iya Per 1000 kg Per 1000 kg Per 1000 kg Kemudian setelah itu Penerima Siapa disana Misalkan Eden Penerima Mbak Misalkan gitu Gapal aja deh Nah customer emailnya Tadi kan Kita hilangin ya Gak ada Gak ada nih Sebentar Ini malah Malah jadi susah nih Saya soalnya Nyaputnya ke email sebenernya Bukan ke orang Soalnya kan ini kan Nge-trace 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 Gak apa-apa Kita kosongin aja deh Gak bisa nge-tracking Gak bisa nge-tracking Paling Masukin emailnya Email sini Kalo gak gini aja Bener Kita bikin satu email Masus email sini Jadi sudah tabiskan sama gitu Gak punya email Iya Biar Jadi gak pusing Biar Yaudah masukin email kita aja Jadi email Biar lah emang Oh iya nih Satu selananya seperti apa Udah baru belum gitu Bisa ngeliat semuanya Tapi saya mau uji coba dulu Ini saya kosongin aja dulu ya Saya uji coba dulu Ya pick up-nya jadi gak ada Karena kan Setiap Eh gak bisa Pick up-nya langsung saja Iya Kan langsung saja Iya Bawa kesini Iya Ini customer Customer address Point Disco Nah ini langsung disetting nih Apakah Alal ayat wa ad-dhikri Wa fi fayudin minal aturi Keunae Ramadhan Ma darstun Tuneer Server Al-Fikri Terima kasih